Musik Apakah kamu pernah patah hati? Pernah Bagaimana cara anda menghadapi patah hati? Caranya saya tidak mengikuti kehendak hati Kemudian saya mulai menulis Menulis banyak hal, saya mengerjakan hal-hal yang harus dikerjakan Membuat lagu, saya kemudian menulis puisi, menulis jerven, menulis novel Yang fokus kepada aktivitas-aktivitas di dalam komunitas Untuk pendidikan pendidikan anak, untuk bersinergi dengan teman-teman yang lain Dan banyak hal kesibukan yang ternyata bisa kita lakukan Tanpa harus berfokus kepada patah hati tadi Dan sebenarnya tidak akan menghasilkan apa-apa Coba setelah kamu setiap hari menangis Setiap hari kamu bersedih Setiap hari kamu berdiam saja di kamar, di rumah Atau menangis kepada teman-teman Tidak akan berguna Kamu harus menggunanya dari diri sendiri Ambil satu keputusan penting Kerjakan dan lihat bahwa ternyata kamu bisa melakukan sesuatu yang lebih berguna Apa pesan anda kepada orang-orang yang patah hati? Pesan saya, kalian harus segera berdiri Segera bangkit Lakukan sesuatu yang paling kalian suka Supaya kalian tidak akan menyesal Dan jangan biarkan patah hati itu Menghancurkan sesuatu yang akan kamu dapatkan di masa depan Terima kasih Terima kasih